Halo semua, balik lagi di tutorialku, aku channel Kali ini kita akan belajar membuat karakter 3D menggunakan 3D Max lagi Karakter yang akan kita buat kali ini adalah karakter Larry dari The Amazing World of Gumball Sebelum kita mulai tutorial kali ini, bagi kalian yang belum subscribe aku channel Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Supaya kalian dapat notifikasi saat aku channel update tutorial baru Sebelum kita mulai membuat karakter 3D nya Kita buat sketch nya terlebih dahulu di coreldraw Kita buka coreldraw nya Kita buka coreldraw Kita buka coreldraw Kita buka kalau katanya Kita buka coreldraw Yang sudah dipergetakan Yang sudah dipergetakan Kita mulai buat skipnya Kita buat tambah depan dulu Kita gunakan polygon Lalu kita buat hairnya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton kemudian nah kita klik efek dari sini selamat menikmati 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 kalau kita selamat menikmati selamat menikmati tangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati selamat 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 menikmati tapi tadi kita hide dulu karena saya lupa membuat moncong topinya kita gunakan box lagi sesuaikan modify edit poly kita gunakan box lagi kita lihat gambarnya dulu ternyata aku salah langsung tanpa ada kota ini kita hapus kita geser kita lihat kira-kira seperti ini karena aku tadi belum menyiapin material buat muka topi dan bajunya kita buat manual saja tapi tidak terlalu deten bajunya kita kasih warna warna hijau m lalu kepala tangannya kita kasih warna aku aku topi dan dasi dasinya kita belum buat topinya kita kasih warna orange celana dan kaki hitam kita kembali ke front kita akan membuat dasinya segmen segmennya kita buat masing-masing 4 edit poly segmennya kita kasih dua 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 edit poly kita tapi tipis sekali sudah kita copy shift tarik ke bawah Oke kita edit selamat menikmati kumpulan objek, relian, kumpulan v taruh di depan masukkan material orange kita akan buat kerah tihnya tihnya buku menjel jadi kita pelacakannya 6 6 hai 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 titoling ke atas tegak-tegak aja kemudian depannya saja kita pada di bawah kita klon ini lalu di blok 21 kita seleksi bagian ke arahnya tekan depan extrude lalu bagian samping istri ini juga kita ekstrip di belakang kita ekstrip lalu kita beri warna putih lalu kita beri warna putih selamat menikmati kita klon lagi copy kita beri material abu-abu terus bagian atasnya yes lalu ini kita hapus bagian belahnya kita buat konteknya penya kota biasa buat blok x kita alter posisinya selamat menikmati selamat menikmati sekarang tinggal kita buat wajahnya wajahnya kita buat box x 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 selamat menikmati kasih warna hitam kleur kita kasih warna pink yang terakhir kita buat mulutnya, kita buat dengan blocks selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa lagi jangan lupa tonton video aku lainnya selamat menikmati